Intro Yo guys, balik lagi sama Senchan Kali ini sudah ada 2 masakan Identik tapi tidak sama Yaitu Ayam betutu Ayam, waduh ada nasinya Jadi Ayam betutu, ibu putu Waduh, mirip ya Betutu, ibu tutu Masakan khas Bali Seperti biasa kita grab aja Ini 1 ayam betutunya itu Rp. 37.000 Terus kita cobain 1 cireng Dan 1 pelecing kakung Nah, sebenarnya Kenapa sih kita Memenuhi kuota gitu ya Karena biasanya diskon Nge-grab, nge-grab gitu Ini kan kita kan ini ya Apa namanya Grape food reviewer Reviewer grape Ah, penting banget Kebanyakan soalnya nge-grab gue ya Oke, intinya Cuma Ada yang sangat disayangkan gitu ya Kadang-kadang nge-grab itu Apa namanya Harganya, harganya itu loh Nge-update Gue gak tau Kata Orkasirnya Grabnya yang gak update Tapi kita gak tau Mana kebenarannya Yang jelas ini jauhnya Sangat beda Untuk ayam goreng betutu Kalau kalian lihat Di grab itu Cuma 30 ribu Di sini 37 ribu Nah Cirengnya Sama pelecing kakungnya 12 ribu Di sini jadi 20 ribu Hmm Yes Dan itu Belum pajak 10% Wow gitu ya Wow banget ya pokoknya Jadinya Jadi kelebihannya Kita sekitar 33 ribuan gitu Sangat disayangkan ya Maksudnya Come on lah Punya sistem yang bagusan dikit Maksudnya bisa update dan Hah Gak tau deh gimana deh Sorry deh Tapi Gue rasa banyak orang yang Ngalamin juga gitu ya Maksudnya Gak cuma disini Mungkinnya di tempat lain juga Ya Ngalamin kayak begini Gitu Cuman Ya agak Gak tau sih Agak kurang fair lah Bagi gue ya Bagi yang beli gitu Tapi yaudah lah Segitu harganya Oke Kita langsung aja Disini ada yang goreng Dan ada yang Ini kuah nih Tadi gue mau bakar Tapi gak ada Gitu Jadi Apalagi sih yang kita dapet Selebihnya sih sama Wow Oh ada bawang ya Oke ada bawang disini Jadi Dapetnya sih sama Cuman ayamnya beda ya Jadi disini ada daun singkong Guys Kita dapet daun singkong Sambel Terus ini ada bawang Kemudian disini ada Mie gitu ya Mie dengan kacang Tanah Dan ayam goreng Kalau ono ayam Rebus Dan Kita dapet Kalau yang goreng ini dapet Kuah Dikit gini Kemudian Yang rebus juga dapet Jadi ayamnya itu direbus Di dalam Kuah ini Tadi gue udah Sempat cobain dikit Gitu ya Kuahnya nih Ini kuah yang ayam goreng ya Kuah yang ayam goreng itu Nih kita cobain ya Rasanya itu Pedas Pedas Ada aroma rempahnya gitu ya Kalau bini gue bilang Bau jamu Tapi sebenarnya bukan jamu sih ini Ini aroma rempah Sesuatu yang gue tau Tapi gue lupa Namanya But Ya Ini pedas Cukup pedas Ini untuk kuah yang Ayam rebus Kuah yang ayam rebus ini Emang ada cabainya Tapi tidak pedas Karena ini Lebih ke arah asin Asin kayak Bukan soto juga sih Asin dan Buri Gitu Jadi gak pedas Yang ayam goreng gak pedas Gitu Kita cobain aja kali ya Kita cobain Yang rebusnya Dibilang gede Ya Lumayan lah ya Segini Terakhir mas Mereks Mereks ya Rasanya Jadi kuahnya Jadi karena dia direndam dengan kuah itu Yang tadi Yang rebus Yang asin Jadi menyerap ya Semuanya Daging-dagingnya dia Daging-dagingnya dia Menyerap semua Rasanya Seperti itu Nah ini Tuh Ini menyerap Asinnya Jadi kalau gigit itu Tapi yaudah Itu aja sih Lumayan enak sih Cuman Entahlah Kayaknya Kayak Ngeliatnya itu jadi Ingat itu loh Kayak ayam soto Ayam soto-soto kuding itu Cobain pakai sambel Sambelnya sih juara Enak sambelnya Ini sambelnya kayaknya Agak mentah dikit Dan pedas Kemudian disini kita coba Buka ya Bawangnya Oh bawangnya Tadi gak ngeliat Ternyata ada bawangnya Nah kita cobain itu juga deh Ayam gorengnya Ayam gorengnya Tegimas Hmm Ini lumayan Tau ya Tapi kalau menurut gue sih gak istimewa sih Biasa aja Tau lah Rasanya sih enak gitu ya Dagingnya juga Menyerap gitu ke dalam juga Rasanya Jadi bukan yang hambar Enggak Cuma dibilang Ini enak Cuma dibilang istimewa sih Enggak ya Karena Tau ya Orang rumahan gue Masak ayam goreng juga udah enak Jadi gue Rasa ini Biasa aja sih Tapi Terus cobain nih Sambel nih Bawangnya mungkin ya Cobain bawangnya Hmm Sambelnya Bawang dan sambelnya Mau masakan gitu ya Kadang-kadang Oke Ini juga Masakan sih Lumayan enak sih Coba aja langsung ya Beras juga Bawang dan sambelnya Coba aja Coba aja Coba aja Dibasih Biasa sih Biasa sih Mie ya ini dia langkungnya Rp20.000 jadi oh langkung rebus ya dia ya langkungnya tuh langkung rebus nih iya sih kayak larap gitu ya gue sering makan yang begini itu kayak dulu waktu ekasi sering nih emak-emak bawa bingkisan ini plecing ya kayaknya saya saya ya ini ini ngingetin banget sih gue waktu emang kecil mamanya bungkus bekal gitu ke sekolah eh kak makannya begini nih ngap gini langkung langkung kayak gini saya cuma rebus gini tambel ini terasnya ya ini terasnya ya ini terasi gitu cukup enak sih ini ingatkan masalah kecil tapi kalau mau enak lagi ya jangan cuma gangkung jangan gangkung gini kalian tahu daun mangkok itu sama daun apa lagi ya ada beberapa daun daun mangkok yang gue inget wangi sali itu enak di bikin gini oke ini dia kangkungnya 20 ribu dan ini cireng kita coba cireng cireng isinya 5 ini udah dimakan 3 2 iya udah dimakan 2 udah hang otaknya nih hahaha jadi ini kan isinya 5 waduh makan 3 sisanya 3 makan 2 gitu maksudnya ini juga 20 ribu temen dulu hmm kalian pernah makan cireng rujak ini beda hahaha beda kalau cireng rujak tuh lebih berasa ya rasanya kalau ini lebih gak berasa dari cireng rujak tapi harusnya makannya sih abis itu ya abis digoreng langsung makan lebih enak sih ini gulanya kan nih sambalnya gula merahnya berasa banget gula merahnya gula merahnya gula merahnya gak lepet juga hmm ini 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 karena manis dia ngomelnya kalau yang tanya terus enakan mana cireng ini sama cireng rujak yang bisa kalian yang bisa kalian beli itu yang goreng sendiri yang gula-gula terus gue bilang terus gue bilang enakan cireng rujak hahaha bumbu rujaknya lebih enak dibanding ini gitu oke itu dia review kita kali ini ayam goreng seperti ini ada mie ada sambal bawang ada sambalnya ada daun singkongnya ada supnya gitu ya silahkan komen kira-kira menurut kalian gimana tapi kalau menurut gue sih hmm hmm lumayan enak yang termasuk lumayan enak ke arah enak hahaha yang biasa hahaha gitu ya jadi bukan sesuatu yang makan hmm muslimewa gitu terus pelecing kangkungnya boleh lah ini sih lumayan sih enak dan mungkin karena gue dulu sering makan gini ya waktu kecil jadi merasa mengingat masa lalu oke itu aja dan cirengnya biasa aja kesimpulannya jangan lupa like subscribe komen dan enjoy ya bye bye